6 Hewan yang dianggap menjijikkan ini ternyata memiliki banyak manfaat. Sebagian orang mungkin tidak menyukai beberapa hewan, terutama hewan seperti serangga dan hewan yang habitatnya berada di dalam tanah. Tak hanya itu, masih banyak hewan-hewan yang seringkali dianggap hewan yang menjijikkan. Namun siapa sangka, hewan-hewan yang seringkali dianggap sebelah mata, justru memiliki banyak manfaat. Mari kita simak ulasannya. 1. Katak-katak dapat dimanfaatkan kulitnya sebagai antibiotik. Para ilmuwan yakin bahwa kulit yang dimiliki katak mengandung senyawa antimikroba. Melansir ABC News dalam penelitian yang dilakukan Zaslo, dia memerhatikan bahwa jahitan di perut katak betina, sembuh tanpa terinfeksi, di tangki yang tidak steril sekalipun. Penelitian terus dikembangkan untuk menyempurnakan hasilnya. Para ilmuwan berusaha untuk menghilangkan efek negatif dari racun yang dihasilkan kulit katak. Hingga pada akhirnya peneliti berhasil mengubah senyawa kulit katak yang beracun menjadi lebih aman. Katak juga menjadi barometer yang baik untuk menunjukkan kualitas air. Jika kehidupan katak menderita di ekosistemnya, hal tersebut menunjukkan masalah serius yang harus diperhatikan. 2. Tikus kita sering mengenali tikus sebagai hama pengganggu dan menjijikan. Namun, tak disangka ternyata tikus berjasa pada kehidupan manusia. Beberapa negara memanfaatkan tikus untuk mendeteksi ranjau darat dan bom. Tikus dilatih untuk menghendus keberadaan ranjau darat dan bom. Dalam pelatihannya, tikus termasuk hewan yang belajar dengan cepat dan juga memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa. Biaya yang dikeluarkan yang lebih murah daripada anjing juga menjadi nilai plus. 3. Kaki seribu milipedes atau sering disebut dengan kaki seribu merupakan salah satu hewan yang sering dianggap menjijikan, namun ternyata bermanfaat untuk pertanian. Walaupun disebut kaki seribu, hewan ini ternyata tidak memiliki kaki berjumlah seribu, jumlah kaki paling banyak hanya sampai ratusan saja. Melansir The Nature Conservancy, kaki seribu dapat mengurai sisa-sisa tanaman ke bahan organik dengan cara mencabik-cabik sisa tanaman itu, yang kemudian mencampurnya ke dalam tanah. Hal ini membuat organisme tanah seperti jamur dan bakteri mendapatkan area permukaan yang lebih besar dan mempercepat pemecahan sisa tanaman, sehingga membuat tanah menjadi lebih subur. 4. Kelelawar Kelelawar mungkin identik dengan hewan yang menakutkan. Namun siapa sangka, kelelawar bermanfaat untuk memberantas hama dalam semalam. Kelelawar pemakan serangga dapat memakan ratusan serangga. Tak hanya dapat memberantas serangga, kelelawar juga berguna dalam proses penyerbukan tanaman. Kelelawar pemakan nektar akan membantu penyerbukan di daerah gurun dan tropis. 5. Cacing hewan yang tidak memiliki wajah, kaki atau mata, serta tubuhnya meregang seperti karet dan berlendir ini seringkali dianggap mencujukkan oleh kebanyakan orang. Namun untuk para petani, cacing justru jadi hewan yang sangat diperhatikan. Cacing membuat lubang pada tanah yang keras, sehingga membantu membawa mineral dan nutrisi penting ke dalam tanah. Cacing juga membantu menembus udara dan air ke dalam tanah. 6. Rayap Siapa yang tidak kesal dengan rayap? Bagaimana tidak, rayap seringkali merusak benda-benda yang ada di rumah. Namun ternyata, rayap berguna untuk alam, loh. Rayap membantu pengurayan daun mati dan kompos yang sulit terurai. Rayap menjadikan bahan tanaman yang sudah menggusuk untuk dikonsumsi. Hal ini juga yang dapat membantu proses mendaur ulang energi ekosistem. Perlu kita ketahui, segala sesuatu dari alam memiliki peranannya masing-masing. Kelangsungan ekosistem berasal dari alam yang saling berkesinambungan, termasuk dari hewan-hewan yang sering kita anggap menjijikan. Setelah mengetahui manfaat dari hewan yang sering kamu anggap menjijikan, seharusnya kita menyadari semua makhluk alam diciptakan bukan tanpa alasan. Terima kasih telah menonton!